Ini dia sudah bersedia untuk menunggu, kita langsung aja mulai pereskodnya untuk Mas Owi dan Mas Owi bisa disitakan tadi gimana pertandingan ini. Nah, selamat sore. Untuk pertandingan tadi, kita main di pola permainan kita dari awal memang gak. Terus kita juga memang dari pertama kita udah yakin gitu. Jadi kalau yang saya rasain tadi, musuh India itu gak berkembang gitu. Dan untuk set kedua, pokoknya intinya kita itu maunya menekan gitu. Dan strategi kita jalan. Teman-teman media ada yang mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya. Mas Owi, kalau dilihat. Jadi pertanian terutama di set kedua gitu. Jadi kayaknya terlalu maksa. Bahkan dari pemain lawan sendiri. Dari pemain lawan sendiri tadi bisa mengatakan dengan baik. Tapi untung pada set lengahan itu bisa lebih jauh. Itu kira-kira tadi memang sempat agak lengah atau memang lawannya di awal set kedua agak bangkit gitu. Yang pertanyaan tadi yang kita jariin yang jauh ya. Jadi memang ada beberapa kan yang saya keluar lapang itu memang pernah kecepat putusan. Terus yang kedua memang polanya kita memang gak berubah dikit gitu. Yang kita tadi yang menekan kita jadi agak melebar lah gitu. Bahaya juga sih untuk memang keunggulan India nya kan sebenernya di situ. Jadi dari pertama kita memang bangau keunggulan dia kita kasih gitu. Jadi kita memang mengatakan itu. Ada lagi yang mau tanya? Mas Sendri ya? Semua sih pasti maunya juara. Cuman pengen ngasih yang terbaik dulu. Saya ingin mengatakan kemampuan yang udah aku persiapan dari kemarin-kemarin selama 2-3 minggu. Pengen ngasih yang terbaik. Kalau bisa saya harus sentinel dulu. Target pertama sentinel dulu. Kemungkinan besok kan ketemu Thailand ya. Ya kita juga kan belum pernah ketemu. Ya nanti kita pelajar. Hah? Thailandnya belum kan. Kecapul. Jua-duanya Thailand kok. Jua-duanya Thailand kan memang. Ya mungkin ya itulah. Itu ya kita pikirin. Apa kita gak cibionya lagi. Kita gak mau mulut-mulut. Kita mau mengeluarkan pemampuan terbaik. Dan kita berusaha semaksimal mungkin dulu lah. Kita berusaha mengeluarkan pemampuan terbaik. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Silahkan Mbak. Mbak Soi sama ini kan udah. Udah 6 bulan ya. Udah 6 bulan ya. Udah 6 bulan. Pasangan udah. 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 Udah kanan. Ya kalo misalnya kanan. Soal cibucat terus ya. Gimana kita bisa. Kembang kan. Maksudnya saya juga. Menyadari. Oh partner saya sekarang bantu. Itu. Ya memang. Pra vital sama cibucat. Pasti susah gitu, tapi kan ya makin kesihirannya disini gak bisa gitu kalau terus dibayang-bayangi dengan Cibucat Jadi kalau misalnya kayak dulu misalnya kalau saya terus ngebayangi Cibucat ini mati dikit pasti kan marah-marah dulu lah Cibucat jangan mati kan misalnya gitu Jadi kan emosinya pasti naik turun lah gitu Jadi ya kita sekarang apa ya, ya patah saya Wini, pokoknya apapun Wini ya ini patah saya sekarang gitu, saya gak mau membanding-bandingkan dengan Cibucat Ada lagi? Silahkan Mas Cibucat ada pesan khususnya sih dari Cibucatnya ke Wini sama Lama Wini Ya tadi sebelum main memang sempat ngobrol-ngobrol dulu sama Cibucatnya ya, Cangga-cangga, Rilis gitu ya Dia cuma berpesan, dia cuma berpesan jangan galak-galak sama Wini kan jadi Jangan galak-galak sama Wini tuh semainya tenang gitu, terus Wini juga dibimbing lah gitu Gak tau seberapa sama Wini Ya gitu aja sih, katanya orang monadu tuh galak-galak Kata Cibucat Ya sebenernya pola kita tadi juga belum keluar semua dan permainan kita juga tadi belum keluar semua ya, ya maksudnya mudah-mudahan makin makin melaju ke babak berikutnya kan pasti semakin berat musuhnya Ya mudah-mudahan kita bisa melakukan kemampuan terbalik kita dan kita selalu komunikasi dan kita mempelajari permainan musuh gitu Ada lagi yang mau bertanya? Ini cukup ya lanjut aja kita sesi foto Udah Udah